Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Serta nyalakan loncengnya Oke disini ada sebuah kesan daripada Kau kawan sekalian yaitu Perdana Menteri Malaysia 1 sampai ke 8 Dulu hingga kini Yaitu gelaran ya Jadi langsung saja guys kita play videonya Let's go Oke guys disini dari Nazim Studio Jadi disini kita Belajar untuk mengenal beliau-beliau ini guys Perdana Menteri pertama Oke Tengku Abdurrahman Putra Alhajj Oke Oh 1957 sampai 70 Oke Wow Wow Mardika 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 31 Ogos 1957 Menjadi detik bersejarah buat negara Ini Perdana Menteri pertama ya Masya Allah Ini yang kedua Tun Abdul Razak Hussein 1970 sampai 76 Eh sebentar ya Cuma 6 tahun Semasa beliau Semasa beliau menjadi Perdana Menteri Tun Razak telah diberi gelaran Bapak Pembangunan Oh Sebagai menarga Kecasa dan peranan beliau Dalam meningkatkan taraf hidup penduduk luar Wow Oke guys kita tengok nih Jaman-jaman dululah Pelaut-pelaut ini Nelayan-nelayan ya Kalau di kita Oke Perdana Menteri ketiga Siapa ya Tun Hussein On Oke 76 sampai 81 Eh lumayan lama Perdana Menteri Eh 5 tahun ya Oh Sebagai Perdana Menteri Yang baru Beliau terus menggiatkan Pembangunan sosial Wow Oke Beliau diberi gelaran Bapak Perpaduan Oh Macam tuh Perdana Menteri keempat Dato'en Mahathir Mohamad Masya Allah Keempat ya Ini ya Allah 81 sampai 2003 Alhamdulillah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Ialah pengeluaran kereta Malaysia Yang ulung Proton Proton Alright guys Malaysia melancarkan kereta nasional kedua Yang dinamakan Kancil Kancil Dengan tahap pembangunan yang begitu besar Malaysia sedang bergerak lancar Menuju era industri berteknologi tinggi Oke Beliau diberikan gelaran Bapak Pemodenan Oke Perdana Menteri kelima guys Siapa disini Tun Abdullah Ahmad Badawi Oke 2003 sampai 2009 Terkenal dengan panggilan Terkenal dengan panggilan Mr. Nice Guy Mr. Nice Guy Wow Mengutamakan pembangunan modal insan dan memperkenalkan koridor ekonomi Jasa Tun Abdullah untuk meningkatkan ekonomi negara dengan penglibatan rakyat di setiap kawasan Oke Beliau diberikan gelaran Bapak pembangunan modal insan Oke Masya Allah Yang keenam guys Ini dari 2009 ya Oh Datuk Oh Sun Najib Oke 2009 Sampai 2018 Oke Konsep satu Malaysia yang diperkenalkan beliau berjaya meningkatkan perpaduan yang sedia wujud Yang merupakan tunjang kekuatan terbaik untuk dikekalkan ke masa hadapan Beliau diberikan gelaran Bapak transformasi Wow Oke Oke Perdana Menteri ke tujuh guys Ini Tun Dr. Mahathir Mohamad Masya Allah 2018 sampai 2020 Selesai majlis angkat sumpah yang dipertua Dewan Rakyat Disusui dengan angkat sumpah Ali-Ali Parlimen Tun Dr. Mahathir Mohamad Yang juga Ali-Ali Parlimen Mahathir Mohamad Setelah dipilih sebagai seorang ahli Dewan Rakyat Dengan sesungguhnya Bersumpah Bahawa saya akan dengan jujur Menunaikan kewajipan-kewajipan saya Sebagai yang demikian Dengan segala daya upaya saya Bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia Dan akan memelihara Melindungi Serta mempertahankan Perlembagaan Yang ke-8 Ini yang sekarang Okay guys Tan Sri Muhyiddin Yassin Allah Waris ni berjangkit daripada manusia ke manusia Menerusi sentuhan Kalau sedara-sedari bergerak ke sana sini Apatah lagi bersesak di tempat awam Kemungkinannya untuk bersentuhan itu adalah Tinggi sekali Betul Kerana itu kerajaan mengisytiharkan penitupan sekolah Kenapa? Supaya anak-anak kita tidak perlu pergi ke sekolah Jadi mereka tidak akan bersentuhan dengan rakan-rakan yang mungkin Membawa virus COVID-19 ini Betul Sedara-sedari juga tidak perlu ke tempat kerja Supaya sedara dan sedari tidak bersentuhan Dengan orang lain yang mungkin juga membawa virus ini Inilah tujuannya Tetapi jika sedara-sedari masih bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini Berkemungkinan sedara-sedari bersentuhan dengan orang lain Ataupun bersentuhan atas rak, rel yang di situ mungkin terdapat virusnya Dan ini mungkin menyebabkan sedara mendapat jangkitan wabak Dan kemungkinan itu adalah amat tinggi Jadi tolonglah Saya merayu sekali lagi Duduklah diam-diam di rumah Stay at home And protect your family and yourself Oke guys, itulah tadi Perdana Menteri Malaysia 1-8 Dulu hingga kini Dan Masya Allah Masya Allah Ini orang-orang hebat semua guys Bukan orang yang kaleng-kaleng ya Tidak mudah untuk menjadi Perdana Menteri di negara-negara tertentu Karena memang melalui apa namanya ya Seleksi yang sangat-sangat ketat sekali Dan hanya orang-orang tertentu yang dapat menjadi Perdana Menteri ini Oke, mungkin itu saja video kali ini Jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah SWT Agar pemerintahan kita Agar Perdana Menteri dan istilahnya keluarga-keluarganya dijaga oleh Allah SWT Diberikan kekuatan Dijadikan istilahnya insan yang memang adil dan juga jujur Sehingga negara kita menjadi negara yang Jangan lupa juga untuk senantiasa Mendoakan frontliner kita Yang istilahnya berjuang mati-matian Untuk istilahnya melayani masyarakat Dalam menangani COVID-19 ini Terima kasih buat kawan-kawan semua Yang sudah tengok video yang sampai selesai Saya pamit untuk diri apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton